Jalannya rekonstruksi kasus kebatian seorang tahada di Mapose Gumpih Ilir turut dihadiri pihak keluarga korban. Pihak keluarga menilai bahwa aksi yang dilakukan kedua polisi begitu sadis terhadap korban. Inilah rekonstruksi kasus pembunuhan seorang tahadan di Pose Gumpih Ilir, Kabupaten Buarujambi. Ada 63 adegan diperagakan. Salah satu adegan yakni penjemputan korban yang dijemput oleh keluarga korban Muhammad Teragil Al-Farizi. Keluarga korban juga ikut langsung menyaksikan reka adegan yang diperagakan oleh tersangka dan para saksi dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Muhammad Teragil Al-Farizi terkait rekonstruksi tersebut mengatakan, Ada satu permasalahan dalam kasus ini yang belum terungkap. Di antaranya, korban tewas dalam keadaan leher terlilit sebuah ikat pinggang. Padahal saat ditangkap, korban tak pernah memakai ikat pinggang. Belum terungkap, yaitu ikat pinggang itu milik siapa. Namun, pada saat pemiksaan rekonstruksi itu memang sudah terbukti bahwa tidak ada ikat pinggang yang dibawa oleh almarhum. Itu siapa. Ikat pinggang yang mengikat di leher korban. Proses rekonstruksi berjalan lancar tanpa ada gangguan dari pihak keluarga yang turut menyaksikan. Terpantau di lokasi, keluarga korban juga mengambadikan berjalannya rekonstruksi adegan demi adegan dengan menggunakan handphone. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Laporkan.